Dengan tema diskusi kita adalah Islands of Innovation Connecting the Unconnected for a Digital Indonesia. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa Indonesia menghadapi tantangan unik ya dalam membangun akses digital bagi seluruh penduduknya. Karena memang ada beberapa tantangan yang membuat Indonesia ini cukup unik ya ataupun juga cukup menantang dalam akses pemerataan, akses internet ke seluruh tanah air diantaranya adalah berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia dan juga demografi Indonesia yang tersebar tapi tidak merata. Sehingga perlu ada strategi, perlu ada inovasi, tentunya juga perlu kerjasama dan juga kolaborasi dari berbagai pihak untuk bisa terus memberikan akses ataupun juga pemerataan internet bagi seluruh wilayah Indonesia. Dan untuk itu kita akan berdiskusi tentunya langsung saja tidak usah berlama-lama lagi saya akan undang. Ke atas panggung yang pertama dengan hormat saya undang kepada Bapak Ismail M.T. Selaku Direktur Jenderal Sumberdaya dan Perangkat POS dan Informatika. Kominfo. Berikutnya saya akan undang dengan hormat kepada Bapak Ririk Adrian Syah setelahku Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Persero TBK. Saya juga akan undang dengan hormat kepada Bapak Sarwoto Atmo Sutarno selaku Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel. Last but not least I would like to invite Vikram Sinha, Presiden Director and CEO Indostat Uridu Hutchison. Apa kabar Bapak-Bapak sehat? Oke terima kasih sudah hadir dalam acara Tech & Telco Forum 2024 hari ini ya. Ini sebuah kehormatan tentunya bisa kedatangan Bapak-Bapak semua dalam acara hari ini. Dan Bapak-Ibu hadirin sebelum kita memulai sesi diskusi, saya akan mempersilahkan kepada dua dari empat narasumber kita hari ini untuk memaparkan presentasinya. Yang pertama saya akan persilahkan kepada Pak Ririk. Pak Ririk silahkan untuk presentasinya tapi mohon maaf Bapak waktu kita mungkin hanya sekitar 5 hingga 10 menit saja untuk presentasinya. Silahkan Pak Ririk. Baiklah terima kasih. Jadi kalau kita bicara digital tentunya adalah tidak bisa lepas dari bagaimana kita bisa mengembangkan konektivitas kita ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah kalau memang sebenarnya ada tiga hal yang orang paling sering lihat adalah konektivitas. Tapi sebenarnya ada satu network konektivitas coverage ya, itu yang terus-terus kita selenggarakan. Seperti tadi sampaikan untuk komsel memang 97-98 persen populasi itu sudah dijangkau oleh 4G. Tapi masih ada beberapa area terutama di 3T yang belum terjangkau. Nah ini yang menjadi PR kita bagaimana cara kita bisa menjangkau mereka gitu ya. Nah kalau secara umum dengan kondisi yang kepulauan, terus kemudian juga geografis kita agak challenging. Ini paling enggak ada mungkin 4 platform yang perlu kita gunakan. Pertama itu adalah seluler, mobile coverage gitu. Yang kedua adalah fiber optic. Yang ketiga adalah wireless, fake wireless gitu. Jadi mirip seluler tetapi tidak didesain untuk dipakai mobile gitu. Nah yang terakhir adalah satelit. Jadi satelit ini yang sangat diperlukan. Jadi mau enggak mau kita harus berdasarkan dari 4 platform ini agar kita bisa mampu menjangkau mereka. Nah kalaupun networknya sudah ada, maka yang kita kadang suka lupa adalah gadgetnya, handphonenya. Nah tidak semua masyarakat kita juga sudah memiliki smartphone yang bisa untuk data. Ada sekitar mungkin 20% penduduk kita ini yang belum menggunakan smartphone. Ini kita tidak hanya bicara di daerah yang terpencil gitu ya. Even di Jakarta pun karena masih ada orang yang belum pakai smartphone gitu ya. Nah ini juga harus kita pikirin bagaimana agar mereka ini mampu memiliki smartphone. Nah kalau kita bicara untuk aplikasi yang lebih jauh, kayak kemarin waktu kita COVID gitu ya. Itu belajar jarak jauh. Nah kadang-kadang satu keluarga cuma ada smartphone, pada anaknya tiga. Nah ini yang juga menjadi PR kita bersama bagaimana agar mereka itu atau entry barrier untuk menikmati broadband ini menjadi lebih rendah. Yang ketiga juga kalau kita bicara handphone pada umumnya gitu ya. Adalah bagaimana mereka itu mampu membeli kota atau paket data. Ini juga penting, ada network, ada handphone, tapi kalau mampu beli paket kota juga itu akan menjadi challenging sehingga mereka juga akhirnya akan tidak memiliki akses kepada apapun layanan jitri yang ada di atasnya. Nah ini yang menjadi PR kita bersama dan bagaimana solusinya agar nantinya kita bisa menyediakan itu semua. Itu tadi bicara yang di last mile-nya ya. Nah selain itu adalah kita juga butuh di backbone transmisi. Ini PR-nya lebih relatif lebih mudah gitu karena yang challenging kan yang paling ujung lah gitu ya. Nah yang menghubungi antar pulau. Hampir semua kabupaten ini sudah terkonek dengan fiberoptik. Memang yang menjadi PR adalah di dalam kabupatennya sendiri. Ini juga menjadi salah satu tantangan. Nah kami di Telkom selalu support ini. Bahkan di beberapa titik, sambil contoh ya di Papua bagian atas, bagian utara itu dulu hanya ada satu kabel laut gitu ya dari Jayapura dan seterusnya. Di bawah ini ada gunung berapi. Nah kadang-kadang suka putus itu. Nah kalau putus akan di challenging karena apa? Kabel lautnya kalau putus butuh waktu at least sebulan untuk nyambungnya. Nah selama sebulan ini yang menjadi sensitif karena disangkanya itu disengaja dan sebagainya gitu ya. Nah itu sebagai satelit. Tapi pakai satelit untuk temporan ini kapasitasnya terbatas. Makanya kemudian kita sudah bangun rute yang keduanya. Jadi kira-kira lebih ke atas lagi ada sekitar 130 km jaraknya. Kita bangun lagi, nah kita harapkan kalau pun nanti satu putus yang satunya lagi masih tersedia, masih hidup gitu ya. Nah demikian gula yang ke bawah yang menuju ke Merauke, itu sekarang juga baru ada satu jalur. Itu juga kemudian nanti akan kita, sedang kita siapkan untuk dibangun jalur kedua. Sehingga kalau nanti putus, karena berbagai hal gitu ya, itu kita punya backup. Nah ring-ring seperti ini yang terus kita kembangkan. Sehingga nantinya kita harapkan di beberapa blow yang memang cukup penting, cukup besar itu kita selalu punya backup. Nah yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana negara kita ini bisa terhubung ke internasional. Karena traffic internet dan sebagainya ini kan akan selalu ke internasional. Nah ini kita juga bangun banyak kabel, baik ke arah Indonesia ke arah kanan, ke arah US gitu. Karena traffic kita selalu besar ke US maupun ke arah kiri, ke arah Middle East, ke Eropa. Nah ini juga kita siapkan, bahkan kita sudah menyiapkan kalau dulu kita banyak mengandalkan bottom. Nah sekarang kita sudah punya gateway visi kedua yaitu di Manadol. Karena ini akan jadi rute baru. Dan juga kalau bagi kita, karena atensi atau kecepatan sinyal mengalir dari barat dan ke timur ini kan cukup tinggi. Karena sekarang tidak kita bisa bagi-bagi, misalnya ada pengguna dari Papua ini tidak lagi harus lewat batam, tapi dia bisa meladu yang lebih dekat langsung dibawa keluar lah gitu. Nah ini yang kita siapkan dari si connectivity. Tentunya di atas itu semua juga akan butuh beberapa infrastruktur digital lainnya, data center salah satunya, baik yang hyperscale, yang besar gitu ya, maupun yang distributed ke berbagai daerah. Itu kira-kira mbak. Oke baik, terima kasih Pak Riri, kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk presentasinya. Terima kasih, hari ini bisa menjadi bahan tentunya untuk sesi diskusi kita nanti. And next for the second presentation, I would like to invite Vikram Sinha to deliver your presentation. The stage is yours. Thank you. First of all, you know, I feel this platform is very important to highlight a few things. So, more than presentation, I just wanted to share with you one of my learning. We are all talking about AI, but let me tell you what AI is doing and it is doing now. AI is democratizing innovation at a rapid pace. Why do I say so? Let me share with you one example. I think 2007 or 2008, Apple launched their App Store. When they launched, they started with 700 apps. 2012, Google Play launched their App Store. They started with 17,000 apps. Early this year, chat GBT, you know how much they started with 3 million. Just imagine how the world will be in the next 3 to 5 years. With this in background, when we are talking about such an important topic, I saw this quote, internet for all. I think we saw from Pararek how Telecom Group and Telecom Cell have been on the forefront of getting internet for all. I think time has come that we move to AI for all. So, and I will tell you why I say so. Adoptation of AI in Indonesia at the faster pace, and that is very inclusive for all, enterprise, consumer, will help Indonesia move towards closer to 7% GDP growth. And three things I want to highlight here. One, this has to be not only on metropolitan city, it has to be tier 2, tier 3 city. We have to go to villages, we have to go to DESA. Because, you know, when the democratization of innovation is happening, you will see a lot of real innovation happening in villages. Second, investing on human capital. I think last time when I had come here, I had said this again, I want to repeat. You will not get any benefit of technology if you are not able to invest on human capital. So, I think that is another model we need to see. I picked it up on the last discussion, the question, Pa, which you asked, you know, how do we bridge that skilling gap? I think that has to become very serious for us to unlock. And the last point which really touched me for my capital market day last month, you know, we have been piloting with agriculture. The power of AI and more than AI, the ability of, when I talk about agriculture, the farmers to adapt technology in Indonesia is very high. We have been piloting with some of the farmers where they have adapted and we have seen early results, how they can increase the crop yield. So, see, overall, I just wanted to bring this important topic that the only way we can unlock the full potential is collaboration and a great example of public-private partnership. So, I wanted to take this opportunity to set this message and I'm sure we'll build on this discussion. Thank you. Okay, thank you so much, Vikram. Please give a round of applause. It's very interesting that you say that AI is developing in a rapid pace and we move from internet for all to AI for all. Of course, we're going to talk about this on our discussion. But first, I would like to start our discussion to Pak Ririk terlebih dahulu. Pak Ririk tadi dari poin presentasi kan sebetulnya sedikit tadi Anda menggambarkan ya, tantangan yang kita hadapi ketika berupaya untuk memberikan akses internet yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Telkom sendiri tentunya sudah banyak sekali perjuangan ya ya, Bapak. Mungkin bisa digambarkan juga, bisa dielaborasi lagi seperti apa tantangan yang dihadapi. Kemudian strategi dari Telkom sendiri, Bapak, untuk menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana? Silakan Pak Ririk. Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita bicara katalah yang paling gampang aja lah, kalau fiberoptik kan memang agak challenging. Mungkin hanya bisa di kota atau di suburban gitu ya. Kalau lebih jauh lagi pakai wireless lah, termasuk mobile. Kita itu melalui Telkomsel, kita itu punya ada tiga kategori katalah kalau itu BTS, kita sebut BTS gitu ya. Pertamalah BTS yang memang reguler. Itu yang kita bangun diamanapun yang secara finansial itu memang viable. Itu kita bangun. Nah, yang kedua, kelompok kedua adalah ada BTS yang kita sebut dengan BTS merah putih. Itu BTS yang secara finansial itu gak viable atau belum viable, tapi secara ekonomi kita yakin itu akan viable. Jadi, sekarang mungkin BTS itu udah rugi, tetapi dua-tiga tahun ke depan dia akan untung, karena dengan adanya layanan selur atau fixed wireless disitu akan menumbuhkan, men-trigger pertumbuhan ekonomi sekitarnya. Sehingga suatu kali nanti secara finansial viable. Itu juga kita bangun dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, yang ketiga itu memang ada lokasi di mana tidak viable dua-duanya. Finansialnya gak viable, secara ekonomi juga gak viable. Karena letaknya sangat terpencil, sangat terlalu mahal gitu ya untuk kesitu dan penggunanya terlalu sedikit. Nah, yang seperti itu kontribusi kita adalah melalui USO. Jadi, kita bekerjasama dengan bakti gitu ya untuk mengembangkan layanan atau menambah coverage untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di daerah seperti itu. Jadi, kira-kira gambar yang singkatnya seperti itu bagaimana kita bisa menjangkau saudara kita yang agak terpencil ini. Tapi itu kan baru-baru network gitu ya. Nah, yang tadi perlu dibikirin adalah bagaimana dengan smartphone-nya atau tablet-nya, gadget-nya dan bagaimana juga dengan paket koto data ini yang barengnya kita juga perlu mencari solusinya agar itu lebih solusi apapun yang kita sediakan itu bisa lebih sustainable. Oke, baik. Sebelum saya kenara sumber lainnya, bagitahu Pak Ririk sedikit saja mungkin elaborasi lagi berkaitan dengan, tadi kan Telkom sendiri memiliki ada seluler, ada fiber optic, ada fixed wireless, ada satelit juga. Tapi ketika kita melihat mapping secara keseluruhan begitu, Bapak, untuk tiap-tiap tadi ya infrastrukturnya ditujukan ke tempat-tempat tertentu, itu seperti apa? Apalagi juga kalau kita lihat, tentu ini kan perlu memikirkan peta persaingan secara keseluruhan juga begitu. Nah, ini seperti apa dari mapping Telkom sendiri dan considering juga tentunya secara persaingan bisnis bagaimana, Bapak? Baik, jadi kalau secara teknologi tentu saja yang paling ideal adalah menggunakan fiber optic ya. Karena itu paling cepat gitu, kapasitas paling besar dan harga per megabitnya itu paling murah. Tetapi infrastrukturnya cukup mahal. Jadi tentu kita akan lihat dari beberapa sudut, satu sudut secara ekonomik itu mana yang memang paling layak digunakan. Kemudian juga dari segi potensi pasar itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita pasti kalau kita bicara rumah maka akan kira-kira akan banyak pakai fiber optic sampai titik tertentu gitu ya. Tapi nanti mungkin untuk rumah-rumah yang lain yang memang letaknya berjauhan ya pakai fixed wireless gitu. Bahkan yang lebih-lebih remote lagi ya kita mau pakai satelit. Nah, kalau untuk seluler tentunya kombinasi antara bahkan itu transmisinya pakai fiber optic atau bisa juga pakai satelit untuk daerah yang di mana tidak ada fiber optic. Jadi kayak misalnya di beberapa daerah terpencil di Papua yang secara teknis, geografis gitu-gitu kita gak mungkin menggelar fiber optic maupun bahkan pakai IP microwave yang itu juga gak mungkin. Nah, itu mau gak mau kita harus pakai satelit. Oke, baik. Terima kasih Pak Ririk, Pak Ismail, dan juga Pak Saurwoto. Izin saya ke Pak Fikram terlebih dahulu ya Bapak ya. Oke, so Fikram, in its effort to equalize the internet access throughout Indonesia, especially the outmost regions of Indonesia, what about Indosat? So, Indosat has also completed the post-merger transformation process which has increased the scope of internet business. So, what are the plans for the development of Indonesia's connectivity in the near future from Indosat, Uridu, Hutchison? Mohan, my bahasa sedikit sedikit, so please allow me to speak in English. I think this is a very good question. You know, I keep hearing big tech companies come from US and they talk about in next three years we will invest 2 billion. I have to tell you, in the last two and a half years, Indosat has already invested 2 billion U.S. dollar on building infrastructure, digital infrastructure. And 60% of that has gone on rural Indonesia. So, merger had given us a scale and I was very impressed when I was looking at Parerik presentation. It is not easy to connect Indonesia. Demographically, Indonesia is equal to Europe. And the CapEx intensity, the capital expenditure intensity, globally, you know, revenue to CapEx is 12%. In Indonesia, it is more than 20%. So, I am very mindful that, you know, we want to work closely with telecom group, telecom cells, that how we can create robust infrastructure in Indonesia, not only in metropolitan, tier 2, tier 3 cities. How we do it in rural. So, I think what merger has done has given us the scale. Now, we want to make sure that we are able to give a good, equal kind of infrastructure connectivity in rural. And that is where you start the journey. And that has been our focus. Okay, thank you so much for your insight. Dan berikutnya saya akan ke Pasar Woto ya. Pasar Woto, kalau kita berbicara dari Mas Tel sendiri kan sebetulnya sudah berdiri cukup lama ya Pak ya, dari 1993. Dan ini juga konsis dari pelaku usaha, organisasi, asosiasi, profesional tentunya. Jadi, kolaborasi sendiri tentunya mungkin sudah terjalin ya Bapak di tubuh Mas Tel sendiri. Nah, tapi ketika kita berbicara dari kolaborasi ini dan upaya dilakukan untuk pemerataan akses internet di seluruh Indonesia seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih. Tadi disebutkan memang Mas Tel itu sudah berumur 30 tahun dan sebagai organisasi masyarakat itu menjadi saksi yang luar biasa. Dulu itu pemerintah itu telco. Ada ingat perium tel dulu, itu pemerintah telco. Kemudian pemerintah mengambil sikap bahwa akan menjadi policy and regulator, maka dunia telco dilepas kepada swasta, private permainan swasta. Tetapi cukup unik juga di Indonesia ada yang namanya state-owned company, BUMN, sehingga kepemilikan pemerintah masih dipertahankan mayoritas sampai dengan sekarang. Nah, ini adalah suatu perkembangan yang menarik di mana pemerintah melepaskan diri sebagai telco, kemudian datang internet. Sekarang, sudah 10 tahun terakhir ini, pemerintah mencoba kembali menjadi telco gitu. Mengapa demikian? Karena kita semua percaya bahwa we believe that internet itu akan menjadi prime over untuk di semua bidang. Bahkan disebut-sebut tanpa internet itu, 2045 emas itu enggak tercapai. Jadi inilah kerangka di mana mas Tel keberadaannya sampai dengan saat ini tadi disebutkan, kita juga ingin ikut menjaga, menjaga kesehatan, kemudian sustainability daripada industri ini untuk melayani masyarakat. Nah, dalam hal melayani masyarakat, tadi ditanyakan Indonesia ini besar sekali. Kita ada pulau-pulau yang padat, ada pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Sehingga muncul, apa namanya, istilah-istilah unserved people untuk internet. Sehingga ada suatu konsep-konsep yang telah diterapkan saat ini, di mana pemerintah bukan hanya hari ini, bukan hanya melayani daerah 3T. Karena pemerintah juga sudah akan melayani hampir semua kementerian lembaga terkait untuk jaringan internet ini. Jadi setelah 3T kan itu sementara ya, tadi baru disampaikan mungkin sudah sampai 5 persen populasi kita itu yang belum di atas kepalanya itu ada sinyal internet itu. Dan ini akan cepat sekali tercapai pelayanan untuk 3T. Jadi habis itu kemana ya, habis itu pemerintah akan fokus kepada pembangunan pusat data seperti yang sekarang ini terjadi. Kemudian pusat data itu pun juga memerlukan konektivitas juga. Jadi ini adalah suatu perkembangan menarik, di mana peran-peran swasta dan pemerintah itu sekarang saling berkolaborasi. Tadi kita tanyakan kolaborasi. Jadi kolaborasi ini terus kita dorong agar baik yang hari ini dibicarakan di level infrastruktur yang sangat mendasar, itu bisa selesai dan nilai tambah berikutnya adalah bagaimana akan ada evolusi dari TEHKO menjadi teknologi company, TEHKO, kemudian pemerintah pun juga berevolusi menjadi GovTech, government technology. Jadi ini adalah evolusi yang semua kita harus tahu dan semuanya adalah memanage disruption. Mengapa begitu? Karena teknologi ICT ini kan ciri khas utamanya adalah mendisrupsi. Kemarin, mohon maaf ini kita, bukan maaf lah ya, membicarakan berbulan-bulan tentang Starlink. Kalau kami lihat Starlink itu hanya mendisrupsi kecepatan. Karena kita belum siap 100 megabit per second, begitu ada Starlink yang janjinya lebih 150 megabit per second, yang lain bingung gitu kan. Nah, ini adalah bagaimana kita memanage ini semua. Karena kombinasi ini, kolaborasi ini menjadi suatu komplementer, komplementeri bahwa daerah UNSERV itu sekarang sebenarnya yang paling cocok kita undang Starlink. Contoh nih ya, tetapi Starlink kan sebenarnya hanya salah satu solusi yang sebenarnya pemainnya banyak juga. Leo Constellation, NGSO Constellation itu juga besar. Dan siapa tahu kita juga para telco ini sudah berpikir ke arah sana gitu. Jadi ini kembali lagi bahwa kalau pertanyaannya adalah connectivity dan collaboration, saatnya sekarang ini pemerintah sudah menyanangkan yang namanya broadband itu sudah tidak lagi definisi masa lalu. yang 2 megabit per second disebut broadband, sekarang broadband itu 100 megabit per second. Dan itu menjadi suatu target kita bersama, supaya dengan 100 megabit per second itu semua layanan diatasnya untuk memberikan nilai tambah industri, jasa dan seterusnya itu menjadi benar-benar dirasakan dan mendorong kesejahteraan kita. Saya rasa demikian. Oke baik, terima kasih Pak Sarwoto dan berikutnya saya akan ke Pak Ismail. Tadi sudah disinggung sedikit begitu ya seperti apa, mungkin perkembangan teknologi yang eksponensial ini kan berpotensi membuat disrupsi ya Bapak. Sehingga tentu perlu ada satu pihak yang bisa mengorkestrasikan ini semua Bapak agar ke depannya mungkin yang terdisrupsi ini juga bisa mendapatkan dampaknya itu seminimal mungkin Bapak. Dan mungkin juga bisa secara keseluruhan begitu ya, ini betul-betul bisa adil untuk berbagai pihak. Dan ini mungkin kebijakannya juga dari pemerintah begitu. Seperti apa langkah-langkah dari pemerintah berkaitan juga dengan kebijakan, utamanya juga berkaitan dengan pemerhatan akses internet dan juga ekonomi digital ke depannya seperti apa. Pak Ismail. Baik, terima kasih. Sudah banyak dijawab oleh teman-teman semua. Jadi ada satu kata kunci tadi disampaikan bahwa pemerintah ini memiliki peran dan fungsi mengorkestrasi. Karena memang produk dari pemerintah itu adalah kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah ini seyogianya ramah terhadap semua stakeholders. Sayangnya di antara stakeholders ini kadang-kadang ada kepentingannya yang diametral. Sehingga dalam posisi ini pemerintah harus wise mengambil posisi yang balance, yang fair, yang adil. Saya ambil contoh nih, misalnya tadi sudah disinggung kehadiran Starlink. Starlink hadir seolah-olah mungkin ini menjadi disrupt atau ancaman bagi para telco operators yang belum bisa memenuhi aksesibilitas dengan speed yang disiapkan oleh Starlink. Tapi di sisi lain ini juga membelikan peluang atau manfaat buat saudara-saudara kita yang sama saat-saat ini yang memang benar-benar unconnected. Yang susah mendapat koneksi karena terestrial belum hadir di sana. Baik itu seluler maupun fiber optics atau fiber to the home. Sehingga kehadirannya ini menjadi sifatnya komplementary. Nah bagaimana pemerintah harus mengambil posisi yang wise, yang fair sehingga sustainability industri dari para telco operators ini tetap terjaga. Karena apa? Karena industri ICT ini unik, telekomunikasi ini berbeda. Infrastruktur telekomunikasi ini berbeda dengan infrastruktur yang lain di pemerintah. Kalau seperti jalan raya, listrik, pelabuhan dan sebagainya itu memang pemerintah mengeluarkan APBN untuk melakukan pembangunan infrastruktur itu. Ada kementerian yang menjadi operator untuk membangun infrastruktur itu. Sementara kalau untuk telekomunikasi ini operatornya yang membangun itu adalah para pelaku usaha. Baik itu BUMN, telekom group maupun para private sector. Maka pemerintah di sini harus mampu memberikan policy dan regulasi yang menjamin sustainability dari kecepatan pembangunan dari investasi mereka ini. Nah teknologi itu datang dari segala penjuru dan rumusnya memang teknologi itu tidak bisa dibendung oleh regulasi. Karena teknologi itu adalah sebuah keniscayaan yang memang bisa memberikan solusi buat masyarakat di seluruh dunia. Nah kita tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan ruang yang menciptakan tadi fair treatment di antara para players dan itu. Walaupun itu diametral tapi harus dicari jalan tengahnya. Itu kira-kira fungsinya tidak mudah tapi harus diambil keputusan-keputusan dengan memberikan batasan-batasan tertentu yang make sense. Tapi membendung teknologi itu tidak mungkin gitu. Karena teknologi itu memang selalu tumbuh dan berkembang. Saya juga ingin menyambung posisi unconnected di Indonesia itu sekarang ada posisi di kisaran 5-10 persen masyarakat. Nah ini adalah posisi yang sebenarnya paling sulit. Seperti yang jelaskan Pak Ririk tadi ini pricingnya, costnya paling besar, purchasing power dari masyarakat paling rendah. Jadi di sini ada terjadi deakselerasi, perlambatan pembangunan ketika sudah masuk ke daerah-daerah tersebut. Namun kita sebagai bangsa tentu tidak ingin meninggalkan saudara-saudara kita itu. Semua kesempatan agar bisa connect ke dunia informasi dan lebih sehat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih sejahtera itu hanya bisa dicapai kalau digital ini bisa diselesaikan. Maka oleh karena itu untuk konteks unconnected ini pemerintah harus chip in, ikut serta. Tidak bisa hanya menunggu saja teman-teman telkooperator ini menyelesaikan permasalahan itu. Kita memang harus ikut memberikan selain menggunakan instrumen policy dan regulasi tadi, ya kalau perlu mengeluarkan instrumen fiskal juga agar lebih cepat pembangunan itu diselesaikan. Karena infrastruktur ini adalah prasarat dari menjadi negara digital itu. Sebelum kita bicara pemanfaatannya, mau digunakan untuk apapun, ujungnya connectivity ini harus tersedia terlebih dahulu.